Sudah pakai copywriting, tapi tetap nggak ada respon dari calon pembaca. Nah, kamu perlu belajar gimana sih cara testing copywriting agar copywritingmu bisa lebih maksimal. Hai, kembali lagi bersama saya, So Andreas, dari Updated ID, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini, teman-teman, sedikit berbeda dengan video-video yang lain yang mana kalau saya bawakan video itu lebih banyak memakai slide ya. Tapi di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang berbeda, teman-teman, yang mana kita akan belajar testing atau utak-atik copywriting ya. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, copywriting teman-teman hasilnya kurang bagus, misalkan dari segi responnya juga kurang, artinya ada beberapa hal yang perlu kita tes ya. Tanpa wasa-wasa lagi, teman-teman, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya. Nah, ini ya, kalau teman-teman lihat, ini ada beberapa eksperimen yang kita lakukan. Sebenarnya ini rahasia perusahaan ya. Tapi ya, saya share beberapa buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, teman-teman, ini saya sedang melakukan texting, teman-teman ya. Untuk banner ya, banner ads ya. Jadi kalau kamu lihat, ini contoh banner yang kita buat, yang mana saya membagikan sebuah webinar, teman-teman, webinar gratis ke orang-orang yang baca blog ini. Dan kalau kamu lihat, tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Dan ini kita lagi ngetes sama yang varian B ya. Ini varian B ya. Nah, ini varian B ya. Nah, kalau kamu lihat, mungkin saya akan buat dua ini kali ya, biar lebih enak. Hmm, bentar. Kita buat dua gini kali. Nah, ini varian B. Ini varian A. Ini varian A. Oke. Nah, kalau kamu lihat, teman-teman, dari dua webinar ini, terlihat perbedaannya, teman-teman ya. Sekilas, nggak ada bedanya. Yang ini sama ini ya. Bedanya adalah di warna tombolnya. Oke. Yang satu, warnanya hijau. Yang satu, warnanya kuning, teman-teman. Dan kalau kamu lihat, teman-teman, berdasarkan datanya. Nah, kalau menurut kamu lebih menarik yang mana, nanti kamu bisa tulis di kolom chat. Berdasarkan datanya, teman-teman, kalau kita lihat, nah, yang warna kuning, yang warna kuning ininya, itu mendapatkan respon yang lebih bagus dibandingkan yang warna hijau. Ya, ini baru tombol. Jadi, ada begitu banyak cara, teman-teman, untuk melakukan testing dalam copywriting. Misalnya, contoh ya, ini kita tahu, oh, tombol kuning lebih bagus. Yaudah, kita pakai tombol kuning. Nah, apa yang bisa kita ganti? Di sini, misalkan, kita bisa ganti. Contoh, di sini kan kita langsung ajakan, kan. Yuk, ikuti webinar gratis untuk meningkatkan penjualanmu. Nah, itu kan kita bisa ganti lagi. Yang berupa kalimat pertanyaan, misalkan. Omset kamu stuck di situ-itu aja. Yuk, ikuti webinar gratis ini untuk meningkatkan penjualanmu. Nah, di situ kita bisa testing juga. Jadi, ada begitu banyak yang bisa dites. Selain tombol, warna, deskripsi, judul, kamu juga bisa tes. Jadi, kalau tadi, ini judulnya adalah comment headline, ya. Kalau kamu lihat di video kita. Nah, ini ya, misalkan, ya. Saya akan kasih, apa, ininya kali, ya. Tulisannya, agar kamu lihat. Ini ya. It's, ini. Nah, ini ya. Ini, misalkan. Nah, ini adalah comment headline, ya. Bentar. Comment. Waduh, jelek banget tulisannya. Comment headline. Jadi, sebuah judul yang berupa ajakan bertindak, teman-teman. Headline. Oke. Nah, kamu bisa tes juga, teman-teman, untuk judul yang lain. Misalkan, judul yang berupa pertanyaan. Contohnya kayak gini, misalkan. Saya buat dua lagi, teman-teman. Oh. Nggak bisa, ya. Oke. Nah, ini, misalkan. Ini comment headline. Nah, kamu bisa buat lagi. Misalkan, yang lain. Nah, ini diganti, misalkan. Nggak. Comment headline. Tapi, kita bisa ganti yang berupa pertanyaan headline, misalkan. Nah, kamu juga bisa buat yang seperti ini. Jadi, bisa dites seperti ini juga, ya. Kalau yang ini adalah pertanyaan headline, ya. Kalimat pertanyaan, kan. Ini kalimat pertanyaan. Ini bisa gini. Pertanyaan. Headline. Ini bisa kamu coba juga, ya. Atau, kalau misalkan, nih, kamu ingin bermain dengan scarcity. Itu juga bisa banget, ya. Misalkan. Nah, ini juga bisa. Jadi, kamu bermain dengan scarcity. Jadi, ada banyak yang bisa dites, ya. Kamu bermain dengan scarcity, ya. Jadi, kelangkaan. Ini juga bisa. Jadi, penting banget untuk teman-teman itu melakukan testing, ya, dalam sebuah cooperatingnya agar kamu bisa mengetahui, teman-teman, hasil mana atau respon mana yang lebih bagus, teman-teman. Dan ini, teman-teman, itu nggak hanya berlaku di kayak banner. Kamu juga bisa melakukan hal tersebut di media sosial, ya. Saya akan kasih contoh untuk akun saya, teman-teman, ya. Nah, ini contoh akun saya, ya, teman-teman. Kalau, teman-teman, ya, saya juga melakukan testing ini di konten medsos, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini juga berlaku, ya, buat teman-teman yang ingin membuat konten medsos yang berpotensi viral, ya. Nah, ini contohnya. Kalau, teman-teman, lihat konten ini menjangkau 1 juta orang, ya. Punya 1 juta impresi, ya. Lumayan, gitu, kan. Secara organik. Dan kalau kamu lihat, teman-teman, di sini saya perhatikan, walaupun kontennya cuma simple seperti ini, ya, aja. Di sini saya perhatikan respon dari orang-orang itu seperti apa. Ini contohnya, ya. Nah, ini, ya. Tergantung selera, nih, kak. Ada yang terlayani, tapi ada juga yang malah lari, oke. Terus, mana lagi? Nah, gue sebagai pembeli kalau bawel gitu yang dagang auto, nggak jadi beli. Jadi, ada seseorang, ada orang-orang yang mereka kurang suka dengan konten saya, tapi ada juga yang suka. Maka dari itu, teman-teman, saya buat konten serupa, saya buat konten yang bahas ini, tapi dengan judul yang berbeda. Contohnya seperti ini. Contoh copywriting untuk closing yang nggak terlihat maksa. Karena tadi kan responnya adalah orang-orang nggak suka. Ini konten terlihat maksa banget. Maka dari itu, kita bisa mengulangi polanya, teman-teman. Kita bisa testing konten lagi dengan angle yang berbeda. Contohnya seperti ini. Contoh copywriting yang nggak terlihat maksa. Dan kalau teman-teman lihat, ini responnya juga lumayan, gitu, kan. Trafiknya lumayan 371 ribu dibandingkan yang ini, ya. Jadi itu, teman-teman, beberapa cara yang bisa kamu lakukan, teman-teman, untuk melakukan testing copywriting. Bisa dari pemilihan judulnya, bisa dari tombolnya, bisa dari warna, bisa dari banner, bisa dari modelnya. Banyak hal yang bisa kamu testing. Dan kamu perlu mengetahui aspek-aspek tersebut, ya. Dan kalau misalkan kamu ingin belajar lebih dalam, ya, tentang digital marketing, kamu bisa juga cek playlist kita di YouTube, ya. Dan mungkin, teman-teman, itu aja di video kali ini. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media digital. Dan kalau misalkan kamu ingin bergabung di komunitas kita, kita juga ada komunitas yang udah dibuka secara umum. Dan ini gratis, teman-teman, kamu bisa daftar sekarang. Karena di sana kita bisa banyak diskusi dan ada konten-konten yang menarik seputar digital marketing, digital automation, ataupun digital teknologi. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.